selamat menikmati pokoknya ikutin saya terus nanti saya akan kasih tau di dalam itu ada apa aja sih ya kita explore tempatnya ternyata tempat ini selalu ramai waduh lihat tuh nih mau tau seramai apa lihat aja nih antriannya wow rapi banget ini dari antrian sepanjang itu saya baru berada di titik ini nih ngantri 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 ini semacam gedung-gedung bangunan tua dan tapi jangan salah meskipun begitu ini kalo dijadiin background buat foto itu keren banget beneran sumpah karena banyak spot-spot menarik yang beda dari yang lain mukanya tim mainstream deh kalo orang biasanya foto-foto tuh di latar belakangnya yang kekinian banget ini enggak tapi justru itu daya tariknya sendiri makanya kalo kesini ke Semarang udah pasti harus mampir ke Lawang Sewu terima kasih 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 . dikutip dari Wikipedia lawang sewu yang berarti seribu pintu adalah gedung gudung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 yang terletak di Bundaran Tugubuda. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai seribu. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Wow, beneran ini sumpah keren banget. Ternyata gedungnya, bangunannya. Pantus banyak banget wisatawan-wisatawan yang datang ke sini untuk bersuap foto nih. Sebelum keliling ke gedung Lawang Sewu, para pengunjung harus membeli tiket masuk sebesar 10.000 rupiah. Gedung Lawang Sewu sudah mulai dibuka sejak jam 7 pagi dan akan dihutup pada jam 9 malam. Pada malam hari, banyak juga pengunjung yang datang karena merasa lebih ekstrim jika datang ke gedung tersebut pada saat matahari telah tenggelam. Memasuki halaman gedung, para pengunjung akan melihat koleksi lokomotik kereta api tua yang dahulu pernah beroperasi di wilayah Semarang. Memasuki ruangan gedung lantai 1, terdapat museum kereta api yang memiliki koleksi gambar dan wallpaper tentang kereta api. Nah, di sini banyak pula foto-foto dan artikel tentang sejarah terbentuknya perusahaan kereta api di Indonesia. Kapan mulai perusahaan kereta api tersebut berdiri dan bagaimana sih kronologis perjalanan dari masa ke masa hingga sampai saat ini. Di ruangan lain pula, terdapat koleksi miniatur lokomotif kereta api pada zaman dahulu nih. Terus ada pula koleksi mesin ketik pada zaman dahulu dan ada juga mesin telegram yang bentuknya masih berukuran besar. Pokoknya di sini banyak banget foto-foto dan artikel yang bisa teman-teman baca untuk menambah wawasan. Terima kasih telah menonton! nah, untuk masuk ke tempat wisata ini itu murah banget, cuma 10 rupiah. Teman-teman udah bisa menikmati segala keindahan yang ada di sini. Nah, untuk masuk ke tempat wisata ini, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton